Tinggal pak, udah, udah, udah Pak Norgane Pak Norgane tinggal pak Ini pak wali kota Beliau dulu Selamat pagi Selamat pagi Ini ada pases Nah intinya gampang Sekarang ini bermasalah Seperti yang kami sampaikan ke Pak Orkos tadi Adalah Yang mahal itu adalah Karena semua barang yang dikirim di Senyapur itu adalah door-to-door, artinya kalau biaya shift rate-nya sebenarnya tidak tinggi, tapi biayanya endling cost terminal, biaya penumpukan, biaya standarisasi itu lebih tinggi daripada biaya shift rate-nya. Nah itu dilakukan oleh Bupi Batam, satu kita membenahi terminal kita dalam internalnya, artinya satu kita butuh ke tangan guna untuk mempercepat bongkar muat itu, yang sekarang 1 jam 5 box, kita sedang mencarikan crane, namanya adalah harbor mobile crane, itu bisa 1 jam 45 box, sehingga kapal tidak perlu menginap. Nah ini persoalannya kalau orang yang ikut barang dari Batam, dia harus nginap paling tidak 2 hari, ya kemudian yang barang yang mau dikirim harus mumpus 2 hari, itu yang mahal. Nah kemudian kita tidak punya kontainernya, kita masuk ke Batam, kemudian dia kirim lagi, ke sana untuk disertify, baru dikirim ke Batam, baru diisi barang Batam, baru keluar, artinya 3 kali bolak-balik, ini yang bikin mahal. Nah, permintaan Pak Wafres adalah supaya kita bisa menggunakan dari 400 menjadi 250. Nah, sekarang kalau sudah kita lakukan konsolidasi kontainer dan shipping, kita sudah bisa menurunkan 30 sampai 50, 30 untuk kontainer 40 bit, 50 untuk kontainer 20 bit. Dan, artinya pemintaan Pak Presiden untuk menurunkan shipping sudah kita lakukan. Sekarang kami, nih kawan sebelumnya, kami bekerjasama untuk mengembangkan, artinya mengembangkan lagi terminal kita, ini supaya lebih efisien. Sehingga yang paling kita kejar adalah logistik kosnya. Bisa dibayangkan sekarang kalau dari kita, sudah selesai logistik, kapal-kapal yang dianggut itu adalah bar, tongkang ya, sama lorong. Itu harus masuk jurong, nggak bisa ke PSA. Kadang-kadang kapal itu transshipmennya harus bagi ke Cina, ke Korea, kemana kan. Dia ada logistik lagi dari jurong ke PSA. Ini kos di tempat sana. Nah, makanya kita sedang menarik pelindung ini. Jadi dengan pelindung ini kita mau melakukan, artinya pengembangan, supaya nanti ada pilihan bagi eksportir untuk mengirim barangnya. Baik terdarekol maupun yang lebih murah bisa langsung ke PSA. Sehingga kita bisa menurunkan handling kosnya. Jadi sebenarnya tadi saya katakan lagi sama Pak Wapres, kalau sebenarnya si freight, freightnya ada, kita sudah done dari permintaan Pak Wapres dari 250 menjadi 221. Sekarang kita mau mengejar lagi logistik kosnya. Supaya kita lebih murah lagi, efisiensi artinya bisa masuk yang 500 box, masuk ke kamar kita, masuk ke dalam batu ampar, ya kan. Pengangkatan, nggak usah nginep, kemudian pengangkutannya lebih cepat. Keren beliau ini bisa per jam 45 box, sehingga bisa lebih murah. Waktunya Pak? Nah kami sedang kali yang ini satu dan, kami harus bekerja AP April ini, kami harus mengejar penurunan logistik kos. Penurunan logistik yang kami kejar ini kan dalam USD, kita akan mengejar penurunannya sebesar 250 USD, dari yang sekarang 714, untuk kontainer 40 feet. Untuk yang 20 feet, dari sekarang yang berlaku logistik kos ya, dari 534 kita mau menghilangkan efisiensinya sebesar 169 USD. Sehingga nanti logistik kos door-to-door ke Singapur, 365 USD. Nah ini yang kami harus bekerja, nanti 45 April. Sekarang ini menunggu perintah atau mobilisasi dari yang punya krein, hardware mobile krein. Sehingga nanti di Batam itu ada modernisasi, namanya hardware mobile krein. Yang sekarang, kalau sekarang kue, kecil banget. Kecil banget, dia hanya bisa pemampuannya 1 jam 5 box. 45 ya, saya kira itu. Sudah, ini sudah berjalan kalau yang seifritnya ya. Kalau yang untuk membenahi kontaineriatnya, sudah kami bongkar nih. Untuk membuatkan kontainer-kontainer kosong itu ya. Sudah ditata, ini sudah, ini sudah bongkar, jadi sekarang 10 hektare dari 2 hektare. Satu, yang kedua lagi adalah nunggu beliau memobilisasi untuk AMC, tiga macam kan, sama head truck. Head truck kan jadi nanti kapal balang diturunkan ke kapal, langsung dimasukkan si Wai, sekaligus itu. Enggak lagi, kalau sekarang diangkat, nunggu truck, tunggu lagi baru masuk. Jadi efisiensinya sangat tinggi ya. Ini kerjaan sampai akhir April. Mudah-mudahan beliau bisa memasukkan sini dalam 4 hari ya, sehingga bisa turun logistik kos ya, saya tidak lagi bicara si Freed. Investasinya apa? Investasinya? Untuk keran yang bukan kue tadi Pak? Kalau kami, jangka pendek, bagaimana disampaikan kepala BP Batam, Pak Edi, itu akan mendatangkan tiga unit AMC. Kemudian mendatangkan juga delapan, restager, dan dua belas terminal tractor. Nah, diharapkan semua ini sebetulnya dalam waktu paling lama, satu bulan ini sudah ada perubahan di kegiatan kepelabunan. Dengan demikian nanti produktivitas dari yang tadi sebutkan Pak Edi itu hanya delapan kontainer per jam, itu bisa kita tingkatkan minimal 30 target, memang 45 ini jangka pendek. Jangka menengah, ini kami perlu waktu satu tahun, kita akan datangkan yang namanya container crane. Ya, kalau tadi yang ditandangkan harbor mobile crane, nanti kita datangkan container crane. Dengan container crane ini, dan kita akan beli baru, ini kita targetkan kapal 2.500 Tews, itu bisa masuk ke Batam. Yang tiga ini dari mana Pak? Kenapa? Yang tiga ini dari wilayah Pilih Nusatu. Di Pilih Nusatu kita punya beberapa ya, kalau bisa kita secara cepat kita pindahkan ke Batam. Kalau ini sudah jadi semua, bagaimana kira-kira gambaran terbaik as Indonesia atau seperti apa Pak? Kita tidak bicara terbaik atau tidak, tapi kita bicara sejauh mana nanti logistik kos di Batam itu bisa turun. Tapi yang paling penting, sampai logistik kos turun, ini pelabuhan Batam menjadi modern. Karena kalau sekarang kami pakai crane darat yang kecilan dibuang-duang Pak, kepala BP Batam tadi, itu crane untuk mengangkat danga-danga, itulah kalau bahasa medanya. Kalau nombornya naik dia, dia mau bikin 3-5 juta. Kalau total investasi tahap 1, itu sebetulnya kurang lebih sekitar Rp. 200-an miliar. Tapi untuk investasi jangka menengah, kita beli 3 kontainer dan 1 kontainernya itu Rp. 10 juta. Karena kita beli baru kali 3 kan Rp. 30 juta, Rp. 30 juta kali Rp. 14, sudah Rp. 520 juta. Jadi kira-kira kalau untuk jangka menengah, itu kira-kira kita alokasikan penggaraan sampai dengan Rp. 1 triliun. Kalau harinya, matangan harinya berapa? Hari kapal. Kalau dengan HMC, itu kalau yang bisa dilayani kan akhirnya kan bar Rp. 500. Rp. 500 dibagi 30. Itu bisa itu sendiri kan berapa? Tetapi kalau kontainer van, targetnya adalah untuk kapal Rp. 2.500. Sebetulnya ada standar di pelayaran itu. Bars itu tidak mau sandar lebih dari 12 jam di setiap labuan. Kalau kapal, Rp. 2.500 tidak mau sandar lebih dari 24 jam. Jadi itu harus selesai, tidak nginap. Oke ya, terima kasih.